Jadi kalau menang dia dihujat karena tidak netral, kalau kalah, eh Presiden Prabu ditertawakan. Jadi sama-sama punya konsekuensi. Tapi kalau demi kepentingan politik dan ambisi Prabu sebagai pribadi untuk kembali maju di Pilpres 2029, memang sebaiknya Ludvig kalah aja gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya sangat kaget sekali karena tiba-tiba muncul video Prabu Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mengendors atau mempromosikan cagup Jawa Tengah. Ini kan kayaknya nggak pas gitu. Seorang Presiden mempromosikan cagup. Itu kayak teman saya yang konglomrat gitu ya. Seperti misalkan siapa ya? Seperti misalkan Heritano atau Sandiaga Uno mempromosikan calon kepala sekolah. Kan bukan levelnya gitu. Atau Heritano mempromosikan calon ketua RT misalkan. Kan jauh sekali gitu. Sehingga unik dan janggal sekali ketika Presiden Prabu mempromosikan cagup Ludvig dan Tadsyasin. Dan saya tahu yang kaget bukan cuma kita gitu ya. Bukan cuma kita-kita yang mendukung Pak Andika. Bukan cuma kita yang sebelumnya tidak mendukung Prabu Subianto. Tapi bahkan pendukung Prabu sendiri. Bahkan pendukung Gibran atau orang-orang yang selama ini berada bersama Kim Peles. Itu juga kaget semua gitu. Kalau kita lihat di berbagai platform sosial media tidak ada satupun pembelaan dari kelompok mereka. Orang-orang yang selama ini memuji Prabowo, membanggakan Prabowo gitu ya. Dengan pidato-pidato dan pernyataan-pernyataannya yang sangat-sangat tegas. Tiba-tiba ketika video ini muncul senyap semua mereka itu. Mereka kaget gitu. Kok bisa gitu? Nah terus gimana gitu ya? Karena memang sudah nggak bisa dibela. Jadi jangankan orang yang tidak mendukung Prabowo. Bahkan yang mendukung sekalipun, yang fanatik sekalipun. Itu ternyata tidak bisa membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan bahkan banyak orang jadi nggak peduli lagi dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo dalam videonya. Karena ketika video ini beredar gitu ya. Tapi kan banyak orang nampaknya tidak melihat secara detail apa isi dari yang disampaikan oleh Prabowo dalam video tersebut. Karena mungkin sudah telanjur marah gitu ya. Udah jengkel ngapain nonton ini pasti video dukungan. Udah nggak usah gitu kan. Ya karena udah nggak suka. Sehingga ya jadi nggak tahu apa yang disampaikan Prabowo Subianto dalam video berdurasi sekitar 3 menitan itu. Tapi saya, saya menonton secara utuh dari awal sampai akhir. Sehingga saya menemukan beberapa kejanggalan dan hal-hal yang unik atau menarik untuk kemudian kita pertanyakan dan analisa. Karena di video tersebut kalau kita perhatikan gitu ya. Dari 3 orang yang ada di sana. Ya ini Prabowo Subianto, Lutfi, dan Tadzi Yassin. Kalau kita perhatikan tangannya. Tangannya gitu ya. Antara tangan Prabowo dan Tadzi Yassin itu tangan kanan di depan. Tangan kanan di depan. Lutfi, tangan kirinya. Saya nggak ngerti kenapa Lutfi beda sendiri ya. Silahkan kalian tafsirkan sendiri gitu ya. Tapi setahu kita kalau tangan kiri itu kan ya simbol yang negatif gitu kan. Tangan kiri itu kan ya buat hal-hal yang buat nyebok gitu ya. Buat apalah biasanya gitu. Jadi ketika Lutfi beda sendiri ya mungkin memang negatif. Mungkin gitu. Entah itu disengaja atau nggak. Saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi itulah yang bisa saya lihat dari video yang agak janggal tadi. Dan ketika saya memperhatikan bagaimana Prabowo Subianto bicara soal sudah melaksanakan pilpres, sudah dilantik. Dan di akhir bulan November ini akan ada pemilihan gitu ya. Itu saya curigai bahwa video ini dibuat ketika Prabowo datang ke Solo bertemu dengan Presiden Jokowi. Eh Presiden Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Kebalik gitu ya. Karena soalnya kayak Pak Jokowi masih jadi Presiden gitu ya. Prabowo masih menahan kayaknya sekarang gitu. Ikut. Ya jadi video ini dibuat ketika Presiden Prabowo datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi. Dan ternyata mereka membuat video ini. Dan ini gara-gara video ini viral hari ini gitu. Banyak orang yang kemudian protes ke saya karena tidak sesuai dengan narasi yang saya sampaikan sebelumnya. Karena di video sebelumnya saya bilang Lutfi dan Tadji Yassin ini kayak dicuekin gitu. Karena Prabowo sudah datang ke apa namanya restoran gitu kan. Terus sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Tapi ketika keluar Lutfi dengan Tadji Yassin ini gak ada gitu. Dia ditahan di belakang. Keluarnya terpisah. Itu kan jadi kayak dicuekin gitu kan. Harusnya bisa datang bersamaan. Harusnya bisa bersama-sama dan kemudian ketika ditanya sama wartawan. Apakah pertemuan ini adalah satu bentuk dukungan kepada Lutfi dan Tadji Yassin. Kan itu pasti bagus kalau kemudian bisa dilakukan oleh Prabowo waktu itu. Tapi faktanya kan gak ada. Prabowo datang keluar dan dengan Pak Jokowi udah selesai gitu. Lutfi dengan Tadji Yassin gak kelihatan. Meskipun beritanya ada. Ternyata mereka ada di satu restoran yang sama. Jadi ya entah apakah ini bagian dari strategi dan sebagainya. Tapi bagi saya ya tetap aja gitu. Momen atau panggung politik yang sangat-sangat besar waktu itu. Ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Solo. Itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Lutfi dan Tadji Yassin. Karena kalau Lutfi dan Tadji Yassin bisa turun bersama-sama. Mungkin citranya hari ini positif. Jauh lebih positif dibandingkan video endorse Prabowo kemarin gitu. Karena dalam video endorse atau promosi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Supaya masyarakat jateng milih Lutfi dan Tadji Yassin. Ini adalah satu video yang jelek. Saya gak punya bahasa lain lagi. Karena kalau kita perhatikan dari tiga orang ini. Ini jadi kayak mirip video klarifikasi. Iya gak? Kayak video klarifikasi gitu. Kayak video ada orang bersalah. Kemudian menyampaikan klarifikasi. Ditemenin oleh polisi dan ormas. Toko agama. Jadi seperti video klarifikasi gitu. Jadi ketika ini muncul bahkan diiklatkan di Youtube. Banyak iklannya di Youtube. Bahkan video saya ini kadang juga muncul iklannya Lutfi. Tapi saya tolak-tolakin gitu. Itu kan jadi orang melihatnya itu kayak salah ini gitu. Promosi itu bukan begini. Ini kayak video klarifikasi. Kayak Prabowo baru melakukan kesalahan gitu. Terus ditemenin sama polisi dan tokoh agama atau ketua ormas. Ya memang salah sih bahwa Prabowo ini mendukung Lutfi dan Tadyasin emang salah gitu. Tapi video yang mengendos ini jadi mirip klarifikasi itu kan lucu gitu. Ya jadi seharusnya kalau dia mau melakukan presiden ini mau melakukan endorsement atau iklan gitu ya. Atau promosi kepada Lutfi dengan Tadyasin. Kan harusnya dipersiapkan lebih matang lah gitu. Ini videonya kayak video klarifikasi loh. Kayak bukan presiden. Kayak orang yang baru ngejek-ngejekin rizik gitu ya. Terus kemudian didatengin sama FPI kayak gini. Kayaknya klarifikasinya. Kameranya ya begitu gitu kan. Terus backgroundnya ya apa adanya. Yang terlepas dari soal masalah netralitas seorang presiden yang seharusnya netral gitu ya. Itu ada dalam bahasan lain. Nanti saya bahas secara terpisah. Tapi bagi saya apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto ini hari ini itu sama-sama punya resiko yang cukup panjang gitu. Karena kalau Lutfi sampai kemudian menang gitu ya. Maka Prabowo dalam lima tahun ke depan dia akan punya beban bernama Lutfi dengan Tadyasin. Karena kemenangan mereka sebagai gubernur Jawa Tengah akan disebut sebagai satu kemenangan yang dilakukan dengan cara-cara yang curang. Yang merusak demokrasi. Yang menunjukkan bahwa presiden tidak netral dan seterusnya. Itu akan menjadi beban bagi Prabowo gitu. Dan di Pilpres 2029 orang nggak akan percaya lagi dengan Prabowo Subianto. Mungkin para pemilih Prabowo hari ini dan kemarin gitu ya di Pilpres di tahun 2029 mungkin nggak akan milih lagi gitu. Karena langkah yang dilakukan oleh Prabowo di Jawa Tengah itu kalau menang gitu. Tapi kalau Lutfi dan Tadyasin ini kalah. Ya kan jadi lucu gitu. Mantan presiden, presiden, belasan partai bergabung. Eh kalah. Aneh gitu. Kasian gitu. Jadi kalau menang dia dihujat karena tidak netral gitu. Kalau kalah, eh presiden Prabowo ditertawakan. Jadi sama-sama punya konsekuensi. Tapi kalau demi kepentingan politik dan ambisi Prabowo sebagai pribadi untuk kembali maju di Pilpres 2029. Memang sebaiknya Lutfi kalah aja gitu. Karena ini akan membangun satu citra bahwa presiden Prabowo itu meskipun sudah mendukung tapi dia tetap kalah. Dan itu dibiarkan kalah. Nanti akan muncul-muncul narasi seperti itu. Tenang aja. Tim Prabowo Subianto catat kalimat saya gitu ya. Catat janji saya. Kalau Lutfi dan Tadyasin kalah, saya akan membela Prabowo Subianto habis-habisan. Saya gampang lah itu narasinya gitu. Karena itu akan menunjukkan bahwa presiden Prabowo Subianto bener-bener gak cawe-cawe. Karena sudah ada di luar negeri. Dan baru akan pulang setelah pilkada selesai. Dan karena ini sudah diposting oleh akun sosial media atau akun Instagram Lutfi dan kemudian disebarkan atau diiklankan di Youtube. Saya melihat juga ada yang aneh. Karena video ini di-upload ketika Prabowo sudah berkunjung ke luar negeri. Melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Jadi, padahal video ini kan dibuat di awal bulan November. Tepatnya di 3 November ketika Prabowo datang ke Solo. Tapi kenapa baru di-upload di tanggal 9 November gitu. Apakah ini bagian dari strategi gitu ya. Supaya Prabowo dianggap gak cawe-cawe gitu ya. Jadi, videonya dimunculkan ketika Prabowo sudah tidak ada di Indonesia. Sudah berada di luar negeri. Atau, video ini sebenarnya adalah satu senjata yang disiapkan untuk menetralisir kepanikan tim Lutfi dan Tadyasin. Mana yang benar gitu. Kalau satu strategi yaudahlah kita biarkan aja gitu. Tapi kalau ini adalah bagian dari satu senjata rahasia untuk menetralisir kepanikan Lutfi dan Tadyasin dengan tim SESnya gitu ya. Yang panik ngeliat survei yang kayaknya sudah mustahil untuk bisa menang. Ya itu menjadi lebih lucu lagi gitu. Karena yaudah jadi bikin video gitu ya. Oh enggak, video ini gak usah dikeluarkan kalau surveinya lumayan gitu ya. Kalau kita masih bisa menang gak usah dikeluarin deh gitu ya. Tapi kalau sudah hancur surveinya, udah keluarin aja. Jadi kan seolah-olah seperti itu. Ada waktu yang cukup lama untuk kemudian memutuskan apakah video ini akan tayang atau enggak gitu. Karena bagi saya pribadi, kalau memang Lutfi dengan Tadyasin ini mau dimenangkan gitu ya. Mau di endorse secara benar dan kemudian ingin citranya positif. Seharusnya mereka sudah diiklankan ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi. Seharusnya mereka turun bersama-sama dan kemudian menyapa wartawan bersama-sama. Itu panggung politiknya, citranya akan sangat positif. Itu panggungnya akan sangat besar karena diberitakan di berbagai media mainstream. Di semua media akan ada beritanya karena itu heboh sekali. Dan akan sangat positif citranya karena wartawan akan menanyakan banyak sekali hal. Sehingga pertanyaan-pertanyaan wartawan hari ini itu bisa langsung dijawab oleh Lutfi, Tadyasin, Pak Jokowi, dan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga beritanya enggak akan negatif karena mereka memberikan jawaban. Tapi karena hanya di-upload oleh akun Lutfi hari ini dan para wartawan tidak punya kesempatan untuk bertanya, maka opini atau citranya di media hari ini Lutfi dan Tadyasin menjadi sangat-sangat negatif. Ya karena para wartawan enggak punya kesempatan untuk nanya. Tiba-tiba udah nongol aja videonya. Wah langsung dikritik. Dan kenapa citra Lutfi dengan Tadyasin menjadi negatif ketika ini mengupload video Prabowo mendukung Lutfi dengan Tadyasin? Karena yang pertama akun sosial media Lutfi dengan Tadyasin itu enggak kuat. Ya followernya kecil. Jadi jangkauannya minim. Sementara wartawan dengan segala sudut pandangnya, dengan segala pemberitaan yang bisa mereka dapat dari video yang beredar tadi, itu mereka bisa merangkai berbagai sudut pandang. Bisa memecah ke dalam banyak sekali pemberitaan. Dan akhirnya hari ini menjadikan Lutfi dengan Tadyasin menjadi sangat-sangat negatif citranya. Nah saya enggak tahu sekali lagi apakah ini adalah bagian dari strategi Prabowo Subianto gitu ya. Jadi dia enggak apa-apa video tapi nanti tayangnya setelah Prabowo keluar negeri supaya enggak dianggap cawe-cawe. Atau ini memang juga sudah dipikirkan. Karena kalau dengan video yang di-upload oleh akun Lutfi dan Tadyasin atau dipromosikan secara random di Youtube, itu kekuatannya tidak akan sekuat ketika mereka bersama-sama muncul di Solo. Ya enggak tahu apakah ini disengaja atau enggak gitu ya. Atau dukungan ini hanya ya dukungan-dukungan pura-pura gitu ya. Ya karena setahu saya Prabowo kan punya kader sendiri sebenarnya untuk dimajukan di Jawa Tengah. Iya kan? Coba kan kemudian mengalah ke Lutfi yang di-endorse sama Pak Jokowi waktu itu. Tapi ya kita lihat saja hasilnya nanti. Apakah ini bagian dari strategi? Atau ini benar dukungan yang sangat murni dan diinginkan oleh Prabowo Subianto? Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah Kura-Kura.